Oke saya memperhatikan mulai dari ritme awal sampai argumen yang diberikan soal fashion itu kan ini adalah official state agenda ada keresmian disitu kalau saya lihat Pak Mahfud saya menganggap bahwa kostumnya dia itu salah tempat karena tidak fit and proper dengan bahasa tubuhnya Pak Mahfud terlalu berusia untuk pakai kostum semacam itu iya itu dulu dalam dunia fashion ada orang namanya Vivian Westwood pengkritik semua bukan sekedar capres yang dia kritik bahkan peragawan-peragawati itu jadi kalau Vivian Westwood itu dapat angka 0 kostum mereka itu karena kostum itu upaya untuk menyeragamkan itu juga dipaksakan di Amerika sebelum pasangan itu naik panggung itu mungkin ada 20 orang timnya itu perhatikan warna lampunya di dalam ruang debat itu jadi tadi itu lampu itu menyorot pernik-pernik di bajunya Ganjar dan Mahfud lalu orang merasa kok silau banget ya jadi sebetulnya debat itu dimulai dengan bahasa tubuh tuh nah bahasa tubuh Pak Ganjar dan Pak Mahfud kelihatannya gak serius karena dia hanya ingin memayarkan bajunya tuh Anis dan Cak Imin jauh lebih beradab karena jazz itu jazz itu adalah bukan lagi punya barat Bung Karno pakai jazz bayangkan kalau Bung Karno misalnya pakai pernik-pernik kayak Ganjar itu kan agak kacau kita lihat itu jadi tidak ada kesesuaian antara bahasa tubuh dan apa yang sedang diucapkan lain kalau ini acara racing misalnya oke pakai barat ini adalah orang mau dengar formal statement dari calon presiden itu dasar jadi dari segitu saya kasih nol itu yang gak pakai jazz itu kita menghormati itu Anda bayangkan mustinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengerti bahwa akan ada nyanyian Indonesia Raya mustahil pakai jazz lah dia juga pejabat pakai baju kayak mau pergi pesta SMA itu itu soal pertama yang kedua soal visi misinya ini penting sekali tuh kita mendengar urayan dari Pak Prabowo akan kasih makan akan bikin sekolah segala macam tuh loh ini semua soal APBN bagus betul kalau Pak Prabowo bilang akan ada makan gratis akan dibangun lagi sekolah konsekuensinya apa batalkan IKN batalkan kereta cepat kan begitu cara berfikirnya kan kalau Pak Prabowo ingin melanjutkan proyek Pak Jokowi sama juga problemnya dengan sekarang Sri Mulyani dipaksa presiden sekarang kumpul-kumpul lagi tuh di stop seluruh pengeluaran departemen supaya masih bisa dihemat karena ada guncangan global jadi gak mungkin ide Prabowo itu terlaksana kalau dia tidak membatalkan proyek-proyek yang mengkuras anggaran negara itu logika APBN selalu ada trade off Anda pasang disitu tinggi yang ini pasti turun becana berhubungannya begitu tuh itu dalilnya begitu tuh demikian juga Pak Ganjar tadi promosi kami akan macam-macam bangun ini loh faktanya selama 2023 2023 itu ada kurang lebih 20 ribu kalau gak salah atau 40 ribu bahkan anak SMA yang gagal masuk sekolah di SMA di Jawa Tengah karena kemiskinan jadi kontradiksi sekali itu setiap malam manusia Indonesia itu tidur dalam keadaan perut kosong ada 19,5 juta orang Indonesia setiap malam tidur dengan perut kosong itu dasarnya jadi kalau kita bayangkan misalnya oke itu akan dibantu seragam segala macam ini dia tidur dengan perut kosong itu yang mau diselesaikan secara paradigma paradigmatik tadi oleh Anis Anis berpikir tentang perubahan struktural bukan segala program jadi kalau kesenjangan itu tidak diatasi tetap semua isu yang diucapkan mau kasih makan, mau bikin sekolah gratis itu gak mungkin terjadi jadi debat presiden adalah debat ideologi debat paradigma debat konsep itu dasarnya tuh bukan pamer program program itu adalah fungsi dari APBN APBD itu kalau pemasukan kita ekonomi cuma tumbuh 5% sementara pengangguran kita itu ada 60 juta pemuda Indonesia yang bakal nganggur 60 juta ekonomi tumbuh 5% setiap pertumbuhan 1% ekonomi menyerap 400 ribu tenaga kerja 5% artinya cuma 2 juta 58 juta yang lain itu mau dikasih kerjaan apa hanya mungkin bila terjadi perubahan radikal dalam sistem ekonomi itu itu yang diusulkan oleh Anies dan Cak Imin terima kasih